Terima kasih. Mario, jalur komunikasinya seperti apa sebenarnya yang paling baik agar orang lain bisa terpesona oleh kita? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Orang yang mempesona itu terasanya di pikiran atau di hati? Di hati. Maka kalau gitu berangkatnya pesona dari mana? Dari hati. Karena yang berangkatnya dari hati, sampainya di hati. Berarti orang yang hatinya baik mempesona bagi orang baik. Satu lagi. Orang yang hatinya baik mempesona enggak bagi orang yang hatinya sedang kelam? Mempesona enggak bagi seorang yang sedang marah? Mempesona. Orang baik itu diberikan satu kualitas oleh Tuhan untuk juga dibaiki oleh orang jahat. Orang jahat itu kagum kepada orang baik. Dia melihat orang jujur yang baik, dia bilang, kalau aku bisa seperti dia, aku juga tidak mau mencuri untuk jadi orang kaya. Karena terbukti dia dengan jadi orang baik yang jujur juga kaya. Jadi sebetulnya orang jahat itu juga iri. Juga terpesona pada kebaikan orang yang baik. Jadi kalau begitu, jalur komunikasi pesona itu jalur perasaan. Hati, nah, kesan ini ya, kesan dengan perasaan itu beda. Kesan itu olah pikir. Oh jamnya begitu, oh bajunya, oh giginya ada berliannya. Gitu kan? Kalau senyum celing gitu. Itu kesan. Dan kesan itu bisa diatur, distrategikan. Seperti gayanya, bicaranya, lingkungan yang mendukung. Kalau bicara banyak orang yang menemani, banyak yang tepuk tangan, itu kesan. Tetapi rasa tidak, itu dari hati. Jadi mulai dari sekarang, jangan berfokus pada kesan. Tapi pada perasaan baik. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jadi orang baik. Orang baik itu kehebatannya dijamin Tuhan. Gitu. Bisa kita lanjutkan dengan kesimpulan Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini pesan saya mengenai pesona. Semakin Anda santai, semakin Anda menarik. Itu pesan pertama. The more you are relaxed, the more you are attractive. Bukan yang tegang yang menarik. Yang sangat damai dengan dirinya sendiri. Anak kecil yang asik menggambar. Yang tahu diperhatikan orang lain, tapi seperti tidak diperhatikan orang lain, dia menggambar terus ini yang membuat kita ingin mengambilnya, menguiyel-uiyelnya. Daripada yang berusaha menarik perhatian dengan loncat-loncat, lempar-lempar barang. Ya itu? So, kalau begitu, yuk jadi pribadi yang damai. Yang dikatakan be yourself. Itu be your beautiful self. Jadilah dirimu yang indah. Beautiful itu bukan cantik dalam artian kewanitaan, tetapi indah. Yuk mulai dari sekarang. Damailah. Tidak ada orang yang gelisah bisa menarik. Sabarlah. Tidak ada orang marah bisa menarik. Ya, memujilah. Karena tidak ada pembenci yang menarik. Jadi kalau begitu undangan untuk kembali menjadi pribadi yang baik, itu sebetulnya undangan untuk menjadi pribadi yang mempesona, yang menarik. Dan ini keberhasilan kehidupan. Bukan hanya waktu Ibu Rina jatuh cinta kepada saya, atau saya jatuh cinta kepada Ibu Rina, atau Anda nanti jatuh cinta kepada belahan jiwa Anda. Itu keberhasilan yang super sekali sebagai manusia, tapi sebagai jiwa yang indah, keberhasilan kehidupan Anda adalah waktu Tuhan jatuh cinta kepada Anda. Itu. Super. Dan dengan pesona maut yang sudah dijelaskan Pak Mario kepada kita semua, mudah-mudahan Anda bisa menjadi pribadi yang memiliki pesona begitu mautnya, sehingga Anda bisa memiliki kepribadian yang lebih baik dan menghebatkan orang banyak. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilber Amdunar, sama-sama di Mario Teguh. Golden Ways. Memberikan motivasi bagi saya, dan memberikan inspirasi bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang memiliki pesona bagi orang lain. bagi pasangan, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Saya berpikir bahwa menjadi seorang laki-laki, kita harus mengumbar segala sesuatunya, yang penting dari hati, gitu saja. Sikap yang lebay itu tidak semuanya negatif, tapi sikap lebay itu memang harus dilaksanakan untuk menggapai sesuatu hal, dan pesona itu harus dibentuk oleh diri kita sendiri. Jadi saya menjadi tidak mempunyai krisis percaya diri lagi, dan saya menjadi percaya diri kembali tingkat lagi. Terima kasih, salam super.